Hi guys, welcome back to Caca channel Yeay Oke, jadi sesuai janji Caca sebelumnya Caca hari ini bakal ngebahas mengenai tips-tips secara menghadapi sidang skripsi Nah, di video yang sebelumnya kan Caca udah ngebahas mengenai Cara-cara mengerjakan skripsi kurang dari 2 bulan Nanti yang belum nonton bakalan Caca taruh linknya di description di bawah sini ya Oke, pokoknya keep watching Nah, pas banget nih Karena nanti abis lebaran teman-teman Caca juga banyak banget yang mau daftar sidang skripsi Jadi, udah banyak juga yang nanyain ke Caca Gimana sih tips-tipsnya cara menghadapi sidang Dan waktu sebelum sidang itu harus ngapain aja Dan nanti di video ini Caca bakal ngebahas pra dan juga saat sidang skripsi itu berlangsung Oh iya, jangan lupa sebelum nonton videonya Kalian jangan lupa dulu di subscribe video ini Dan nantinya boleh kalian share kalau memang kalian suka Dan berguna buat teman-teman kalian Selamat... Oke guys, jadi langsung aja ya Ke tips yang pra atau sebelum melaksanakan sidang skripsi Jadi, Caca ada 4 tips Dan tips yang pertama adalah Yaitu kuasai materi Alias kalian tuh harus latihan Jadi, selain kalian harus kuasai materi Kalian juga harus latihan yaitu presentasi Latihan presentasi Apa-apa saja yang mau kalian bicarakan Dan ini berkaitan sama tips yang kedua Yaitu adalah membuat PowerPoint atau PPT Jadi nanti di PowerPoint ini sangat-sangat membantu kalian Untuk mempersentasikan hasil skripsi kalian Jadi, buatlah PPT yang semenarik mungkin Yang singkat Sedikit Pokoknya yang penting intinya aja Jadi, kalau misalnya retet kan kalau nggak 5 Atau 6 bab kan Jadi kalian bikin 1 bab itu 1 slide Pokoknya kalian bikin sesimpel mungkin Jadi, biar nanti pengujinya itu juga Gampang paham Lebih mudah paham Sama apa yang kalian sampaikan Dan buatlah yang menarik Jangan cuma kopas kata-katanya aja Jadi, kalian bikin intinya aja Poin-poinnya aja Misalnya apa-apa-apa Jangan bener-bener tok kalian kopas Sama apa yang udah kalian tulis di skripsi kalian Jangan-jangan Karena itu namanya bukan powerpoint Karena itu namanya bukan persentasi Tapi cuma kopas Jangan Pokoknya bikin sesimpel mungkin Yang ketiga Itu pastinya Berdoa Misalnya Beberapa hari sebelum sidang itu Harus rajin-rajin ibadah Biar sebenarnya biar nggak dapet dosen yang galak juga sih Tapi ternyata Jodohnya emang sama dosen yang itu Sama dosen yang galak Jadinya gimana dong Ya nggak apa-apa lah Tapi ternyata Yang penting Berdoa itu sangat-sangat Mempengaruhi Karena doa adalah salah satu cara Mereka bisa mempermudah Proses jalannya skripsi Karena sudah terbukti Pas saat nama dosen yang galak itu disebut Dikasih tau ke Cacat Cacat langsung yang Ya Allah Mudahkan ya Allah Pokoknya Berdoa Berdoa Den yang keempat Berpenampilan yang menarik Maksudnya gini Bukannya Berarti kalian harus Dandanya menor Segala macam Nggak Bukan Kalian itu harus Bener-bener kayak Siap Siap Jadi kan kalau misalnya Penguji kalian Melihatnya kalian Rapi Cakep Ganteng Cantih Kan juga Enak gitu Dilihatnya Jadi juga penguji kalau mau nanya Juga kayak Ya Allah nih anak Niat banget sih Cantik banget sih Ganteng banget sih Jadi kayak Sebenernya kalau menurut Cacat pribadi Penampilan itu Mempengaruhi Bisa Bisa sedikit Mempengaruhi Proses jalannya sidang kalian Ya boleh lah Buat yang cewek boleh makeup Cuman yang makeupnya juga Jangan yang mener-mener Kayak orang mau kendangan Sis Jangan Pokoknya Makeup yang natural aja Yang bisa bikin kalian terlihat lebih fresh Terus Kalau misalnya di kampus aja sih Pakainya Platform ya Bukan heels Apa sih Platform ya Ya itulah Pokoknya kayak sepatu guru gitu Terus Pakai blazer hitam Pakai rok hitam Dan kerudunya Kemarin kan harusnya Biasanya hitam ya Hitam-hitam-hitam semua Atas sampai bawah Sepatunya juga hitam soalnya Kemarin Sama bu kita Sama sekur caca Dibilangin Jangan hitam-hitam terus Pink Kuling ke Kuling ke Yang cetar Yang cerah gitu loh Jadi Biosen penguji kalian juga Ngeliatnya juga kayak Cerah enak Kalau mau ngomel juga jadi kayak Gak tega gitu loh Tapi serius Penampilan yang baik itu Sangat-sangat Bisa mempengaruhi Kalian dalam proses sidang Gitu pokoknya Caca akan Caca akan men-share ke kalian Mengenai tips-tips saat Bener-bener lagi sidangnya Berjalan Itu ada Enam Ada enam tips Jadi buat yang Pertama Ini yang wajib banget Harus kalian Tanamkan dalam diri kalian Dalam otak kalian Itu adalah Rasa percaya diri Pede Kalian tuh harus Be confident Karena Kalau misalnya kalian udah Percaya sama diri kalian sendiri Ya Penguji pun juga Penguji pun secara gak langsung juga percaya Sama apa yang nanti kalian mau presentasikan Kayak gitu Terus yang kedua Don't be panik Jangan panik Slow aja Anggap aja Kalian itu lagi presentasi di kelas Karena emang kondisinya itu Sama aja kayak presentasi di kelas Cuma bedanya gak ada temen-temen Temen-temennya gak bisa Bisa ngeliat kita Cuma dia gak bisa Nanya Gak bisa ngebantuin kita juga Jadi bener-bener sendiri Dan yang nanya itu Dosen-dosen Dosen-dosen penguji Dan itu juga cuman dua orang Kok yang nanya Gak yang Kalau di kelas malah nanya Lebih banyak Iya gak sih Jadi pokoknya Keep calm aja Jangan panik Anggap aja kayak lagi presentasi di kelas Oke Terus yang ke Tiga Sapa lah Penguji Saat penguji itu datang ke ruangan Salim Sapa Dan yang Pasti harus Senyum Karena Kalau misalnya penguji kita Udah ngeliat Pernama kali ngeliat kita kayak Ih rambut banget ya anak Ih senyum terus ya Ih kayak Wow Ini anak kayaknya udah siap deh Kayak gitu Jadi Senyum itu Penting Karena senyum itu adalah Ibadah Gak tau serius Pokoknya Kemarin soalnya pas Caca sidang Caca tuh kebanyakan senyum Kayak Udah gak tau mau ngapain Udah gak tau harus gimana Udah gitu kan Dosennya dapetnya yang galak lagi kan Udah senyumin aja Iya pak Iya Gitu Terus yang keberapa Oh Yang keempat Yang keempat Tata mata Penguji Saat Kalian lagi berbicara dengan penguji kalian Komunikasi buat mata itu penting Jadi kalau misalnya Kalian Kalau lagi ngomong sama orang Kan kalau misalnya matanya kemana-mana gak sopan dong Jadi Kalau misalnya Saya rata-rata nih Kalau misalnya Dapet dosen yang udah galak Situasi kalian udah ciut duluan Jadi pasti otomatis kalian Bakalan kebanyakan Nunduk It's really really wrong Jangan lakukan itu Karena kalau misalnya kalian nunduk Itu akan mempermudah Dosen penguji kalian Untuk bisa lebih menyerang kalian lebih banyak lagi Gak ini beneran Gak bohong Jadi kalian kalau misalnya lagi Ada dosen yang lagi nanya Kalian tetep aja matanya Kayak Sekarang kan kayak So ngerti aja Terus juga kalau kalian lagi menjawab Pertanyaan daripada dosen itu Jawabnya itu sambil tatap mata si pengujinya Misalnya kemana cece gitu Waktu sama dosen yang ketegak gitu Cece bener-benernya tatap matanya kayak Oh jadi gini loh pak Menurut apa Dari hasil penelitian saya tuh gini 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 Terus Kalau misalnya Bapaknya lagi ngejelasin Tatap juga matanya Jadi kayak Dia berasa lebih dihargai lah Seperti itu Terus yang kelima Ini penting banget sumpah Jangan sekali-kali Membantah Apa yang dikatakan oleh dosen penguji kalian Jangan 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 Karena ini bisa patah Pokoknya Kalau dosen ngomong Apa juga Iyain aja Kayak Kok kamu gini-gini sih Haruskan kamu gini-gini Oh gitu ya pak Iya pak Iya nanti saya Lakukan apa yang seperti yang bapak sarankan gitu Jadi jangan kayak Oh enggak pak Ini orang saya dapet gini-gini gini Itu malah membuat kalian tidak menghargai dosen penguji kalian Karena dimana-mana dosen penguji kalian kan Udah pasti S2 kan Udah pasti pintar daripada kalian Ya pokoknya ini penting banget Jangan sekali-kali Sotoy Jangan sekali-kali Membangkang Membantah Apa yang dosen penguji kalian katakan Pokoknya Iyain aja Kayak Iya pak Iya baik pak Nanti saya perbaiki pak Iya pak Terima kasih pak Atas saran bapak Nanti akan saya perbaiki Dan jangan lupa kembali senyum Walaupun dibentak-bentak Senyumin aja Ntar juga lama-lama dosennya gak tega Dan yang terakhir Ini pengalaman juga Yang ke-6 Itu adalah Kalau kalian gak bisa jawab Yaudah bilang aja Baik pak Nanti akan saya perbaiki Apa yang saya Tidak ketahui di Apa yang Gini Apa yang Bapak pertanyakan Datanya Saya belum ada Nanti akan saya cari lagi Akan saya cari tahu lagi Agar saya bisa menjawab pertanyaan bapak Ya nantinya Akan saya revisi Di skripsi saya Kayak gitu Pokoknya Jangan bilang Ya Ketau Jangan Dim juga Jangan 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 Ya kalau Kata saran caca Jangan Ya bilang aja Maaf pak Data saya Pertanyaan bapak Data saya itu belum ada Jadi saya Tidak bisa menjawab pertanyaan bapak Nanti akan saya revisi Di kemudian hari Gitu Itu salah satu jawaban yang ampuh Kemarin caca gitu salah jawab ya Ada pertanyaan yang caca gak bisa jawab Yaudah caca jawabnya gitu Gitu deh Oke guys Tadi caca dong aja Asim Prasidang sama saat sidang itu seperti apa tips-tipsnya Tadi bila di rewind bila dilihat kembali lagi Jadi untuk tips-tips prasidangnya itu ada empat Jadi yang pertama adalah latihan atau kuasai materi kalian Yang kedua itu adalah siapkan powerpoint kalian sebaik mungkin Sekeren mungkin Karena itu adalah tugas terakhir kalian menjadi mahasiswa Eh satu Ya that's it Lalu yang ketiga adalah berdoa pastinya Dan yang terakhir adalah berpenampilan menarik Dan untuk yang tips-tips saat menghadapi sidangnya itu ada enam Jadi untuk yang pertama percaya diri Yang kedua adalah keep calm Santai aja Yang ketiga adalah Sapa dan berikan senyum terbaik kalian kepada dosen penguji kalian Yang keempat adalah tatap mata kalian Eh tatap mata kalian Tatap mata dosen penguji kalian Agar seakan-akan kalian memang benar-benar menghargai pendapat dosen kalian Lalu yang kelima adalah Jangan pernah sekali-kali Membanta apa kata dosen Apa saran dari dosen Dan yang terakhir adalah Kalau gak bisa jawab Ya mohon maaf aja Gak maksudnya ya baik pak saya akan Memperbaikinya di kemudian hari Terima kasih Pertanyaannya seperti itu Oke Oke guys Demikianlah tips-tips Cara menghadapi sidang dari caca Pokoknya Semoga buat teman-teman yang lagi menghadapi ujian Sidang skripsi Semoga dipermudah Dapat dosen pengujian yang baik hati Dan gak nanya yang aneh-aneh Ya kan Tapi pokoknya tenang aja Dosen tuh gak bakal nanya Apa yang kalian Bukan yang kalian tulis Pokoknya pasti dosen akan nanya Isi dari skripsi kali ini Pokoknya Don't worry Keep calm Oke Oke Sampai disini dulu karya Nanti next Belum tau sih Mau bikin video apalagi Tips-tips apalagi Mungkin buat teman-teman Yang pengen Tips-tips tentang Apakah Tentang percintaan Persahabatan Atau perkuliahan Atau yang lain sebagainya Bisa komen Di bawah sini Oke Seri buat itu Soalnya emang lagi radang Ya gitu lah Gara aku cepat sembuh Aku belum sembuh-sembuh udah 2 minggu Curhat Oke guys Sampai disini dulu ya Jangan lupa di Like Comment And Subscribe Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye